Intro Seorang ayah pasti menginginkan menantu yang baik dan bertanggung jawab bagi anak gadisnya Demikian juga seorang jenderal sudah pasti menginginkan kalau jodoh anak perempuannya nanti adalah seorang prajurit yang sama seperti dirinya Berikut 8 perwira muda yang menikahi anak dari seorang jenderal 1. Kapten Windy Darmawan Kapten Windy Darmawan adalah perwira pertama TNI Angkatan Udara lulusan Akademi Angkatan Udara di tahun 2011 Ia juga lulusan sekolah penerbang Angkatan 83 Ia merupakan penerbang pesawat tempur F-16 dengan lebih dari 1000 jam terbang Kapten Windy Darmawan menikah dengan Nadia Afifa Putri yang merupakan putri dari Marsikal Yuyu Sutisna Diketahui sebelumnya Kapten Windy Darmawan pernah menjadi bawahan dari Marsikal Yuyu Sutisna Jabatan Marsikal Yuyu Sutisna sebelum pensiun adalah sebagai kepala staf TNI Angkatan Udara yang ke-22 periode 2018-2020 2. Kapten Didik Pendi Supriyadi Kapten Didik Supriyadi adalah perwira pertama TNI Angkatan Darat lulusan Akmil pada tahun 2013 dari Satuan Popasus Ia pernah menjabat sebagai komandan tim Jihandat Satuan 81 Anti-Teror Popasus Saat ini Kapten Didik menjadi ajudan Mengko Marves Jenderal Luhut Binsar Panjaitan Kapten Didik menikah dengan Dr. Gigi Nadin Akwamarin Setia Ningsi Yang merupakan putri dari Jenderal Dudung Abdurrahman Diketahui Kapten Didik pernah menjadi bawahan Jenderal Dudung Abdurrahman Jenderal Dudung Abdurrahman saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang ke-33 3. Ibtu Hotma Patuan Anggari Manurung Ibtu Hotma Manurung adalah perwira pertama Polri lulusan Akpol pada tahun 2016 Saat ini ia menjabat sebagai kasat narkoba di Mapol Resleni Jaya, Papua Dan ia juga sedang menjalani pendidikan sekolah tinggi ilmu kepolisian di Jakarta Ibtu Hotma Manurung menikah dengan Raisa Serafin Waterpau Yang merupakan putri dari Komjen Paulus Waterpau Diketahui Ibtu Hotma Manurung pernah menjadi ajudan Komjen Paulus Waterpau Ketika menjabat Kapolda, Papua Di saat itulah Ibtu Hotma Manurung berkenalan dengan Putri Komjen Paulus Waterpau Sampai lanjut ke jenjang pernikahan pada bulan Juni tahun 2021 Diketahui jabatan Komjen Paulus Waterpau sebelum pensiun adalah Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri di tahun 2021 4. Ibda Arik Arsyam Ibda Arik Arsyam adalah perwira pertama polisi gelusan Akpol pada tahun 2017 Saat ini Ibda Arik Arsyam bertugas di Polres Kupang NTT Diketahui Ibda Arik Arsyam adalah putra dari Irjen Berdisyam Yang saat ini menjabat sebagai Wakabak Intelkam Mabes Polri Ibda Arik Arsyam menikah dengan para putri Nahliah yang merupakan putri dari Irjen Padil Imran Tercatat Irjen Merdisyam dan Irjen Padil Imran adalah sama-sama satu angkatan lulusan Akpol pada tahun 1991 Diketahui Komjen Padil Imran saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri 5. Kapten Dendi Wirasakti Kapten Dendi Wirasakti menikah dengan salah satu putri dari Irjen Teguh Pujo Rumexo Yang bernama Safira Nabiladewi Safira Nabiladewi merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti Irjen Teguh Pujo Rumexo saat ini menjabat sebagai Tesmenko Polhukam Diketahui Kapten Dendi Wirasakti pernah menjadi bawahan Majen Teguh Pujo Rumexo Pesta pernikahan Kapten Dendi dan Safira sangat meriah dengan menghadirkan penyanyi terkenal seperti Rosa dan Kahitna 6. Kapten M. Arif Wibisono Kapten M. Arif Wibisono Kapten M. Arif Wibisono adalah perwira pertama TNI Angkatan Darat Ia juga merupakan lulusan pendidikan Combat Officer Advan Kors di Australia pada tahun 2021 Kapten M. Arif Wibisono Menikah dengan Adyanti Rianti Monardo Yang merupakan putri dari Legend Doni Monardo Diketahui Kapten M. Arif Wibisono Pernah menjadi bawahan Legend Doni Monardo Legend Doni Monardo sebelum pensiun Menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pada tahun 2019 sampai 2021 7. Ibda Bakti Adi Prayoga Ibda Bakti Adi Prayoga adalah perwira pertama polisi Ia adalah putra dari Irjen Agung Sadar Santoso Yang pernah menjabat sebagai analis kebijakan utama Baharkam Polri Ibda Bakti Adi Prayoga menikah dengan Sabrina Almira Nadia Kul Yang merupakan putri dari Irjen Muhammad Iqbal Diketahui Irjen Muhammad Iqbal saat ini mengembat amanat sebagai Kapolda Riau 8. Menantu Mayjen Kunto Arif Wibowo Pada hari Sabtu tanggal 25 Februari tahun 2023 Mayjen Kunto Arif baru saja menikahkan putrinya Dengan seorang prajurit perwira pertama TNI Angkatan Darat Kopassus Pesta pernikahan berlangsung sangat meriah dengan dihadiri beberapa pejabat penting Di antaranya adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Mayjen Kunto Arif Wibowo saat ini mengembat amanat sebagai Pandam 3 Siliwangi Diketahui Mayjen Kunto Arif adalah putra dari Wakil Presiden Indonesia yang keenam yaitu General Tri Sutrisno Terima kasih вже Terima kasih sudah menonton!